Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Satgas Operasi Penegakan Hukum Nemangkawi berhasil mengevakuasi 11 pekerja proyek pembangunan jembatan di Kalibraza, Kampung Keribun, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Dalam proses evakuasi terjadi kontak tembak senjata yang mengakibatkan 4 anggota Satgas Nemangkawi terluka. Pasca pembunuhan 2 orang pekerja bernama Rionaldo Ratu Roma dan Deddy Imam Pamuji, Satuan Tugas Nemangkawi bersama Polres Yahukimo, berhasil mengevakuasi 11 pekerja proyek pembangunan jembatan PT Indo Papua. Saat proses evakuasi terjadi 3 kali kontak tembak senjata antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua. Kapolres Yahukimo AKBP Deni Herdiana mengatakan dalam proses evakuasi mengakibatkan 4 anggota Satgas Nemangkawi terluka yakni AKPI Putu Edi Wirawan, Bribka Irawan, dan Baratu Nimrod terkena rekoset di leher, kaki kanan, dan tangan kanan. Sementara Ibtu Arif Rahman terkena tembak di helm. Keempat anggota dan 11 pekerja kini sudah berada di Rumah Sakit Umum daerah RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis. Kami dari Kepolisian Pores Yahukimo didukung dengan BRIMOV dan tim yang ada mendatangi TKP pembunuhan karyawan PT Indo Papua terhadap minjir lapangan dan penguas lapangan yang diduga dibunuh dan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Kami melakukan oleh TKP dilanjutkan dengan evakuasi karyawan akan evakuasi menuju ke ibu kota DKI. Sebelumnya, dua orang pekerja pembangunan jembatan dipanah dan dibakar di dalam mobil milik PT Indo Papua pada minggu 22 Agustus kemarin di Kalibraza, Kampung Kribun, distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Kedua jenazah karyawan PT Indo Papua telah diberangkatkan ke Tibika. Derencanakan jenazah almarhum Rionaldo Rotaruma akan dimakamkan di Kabupaten Bibika sedangkan almarhum Deddy Imam Pamuci akan dipulangkan ke Jawa Timur. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata.